Intro Kasus prostitusi online yang melibatkan kalangan selebriti kembali menjadi perbincangan hangat. Bebas yang mucikari Robby Abbas dari jeruji besi baru-baru ini membuat sejumlah selebriti dihantui rasa panik. Lantaran pekerjaan sambilan mereka melayani hidung belang takut ditelanjangi Robby Abbas di muka publik. Kepandikan para selebritis yang pernah bekerja sama dengan mucikari R.A. semakin menguat. Menyusul pengakuan Robby Abbas yang mendapatkan teror dan ancaman fisik dari selebriti berinisial NM saat ia sedang menikmati malam di sebuah klub. Pas satu klub di daerah selatan sih, karena ada beberapa dari rekan media yang nulis NM pernah bekerja dengan saya. Saya hanya bilang NM kenal, saya kenal dengan NM dan saya siap dikonfron tir kalau dia bilang gak kenal saya kan. Si Robby, kan gue gak kenal, terus kenapa? Ini katanya mau belak-belakang lebih tinggi sama NM. Belak-belakang apa? Jadi, mau gak tahu. Banyak temen-temen yang bisa tinggalin sama NM. Jadi, grand gue, grand gue di penjara, lo pada kabur semua gitu. Emang termasuk ada gue? Ya mungkin. Nama lo disebut NM. Benar. Robby Abbas, sebut aja Niktamir Zanning. Tengah tergambung masih dengan? Tengah tergambung sama sekali. Biasa loh, gue udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Jadi, gue masuk ke ping kanan, keluar ke ping kiri. Benarkah praktik hitam para selebriti di luar panggung hiburan, seperti beredar luas lengkap dengan tarif dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, benar-benar nyata. Robby, mantan agen penyalur jasa prostitusi dari kalangan selebriti, mengaku mengantungi nama-nama selebriti lengkap dengan tarifnya. Namun, entah karena motif kecewa, kemarin Robby kembali membongkar keterlibatan artis berinisial TM di dunia prostitusi. Hai Tiaz, gue kenal banget sama Tiaz, gue kenal banget sama mamanya, saya kenal Tiaznya, kita sering curhat bareng, makan bareng, tarinya ya orang media udah bener-bener tahu siapa TM atau siapa sih Tiaz ya tadi kamu bilang. Oh iya, Tiaz, Tiaz Mirasi. Tiaz, kenal R.A.? Enggak. Sama sekali, pernah ketemu, bekerja sama. Punya kontak BBM-nya? Dikenalin temen? Oke, tiba-tiba ada kasus prostitusi online saat itu, yang menyebutkan salah satu inisialnya yaitu TM. Hmm, perasaan gue? Ya waktu itu emang gue mengaku emang di Bank ada panggilan, dateng ya gue menceritakan apa yang gue tahu. Sampai lu dateng? Dateng lah, dateng lah. Ya maksudnya gue gak sebagai warga negara yang baik, masa gue gak dateng? Ada kabar yang mengatakan lu tidak datang pada saat itu. Gue di BAP dateng? Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Dia sebelah gue, cuman mau ngomong apa-apa? Bener, pernah ketemu sama orang itu sebelumnya? Gak lah. Gini loh, satu tahun yang saya alamin di dalam itu, bukan satu tahun yang mudah buat saya kan. Kalau dia punya tiket baik, selama satu tahun kemarin dia ada ketemu saya, mungkin gak akan ada terbuka seperti ini. Saya bisa nge-backup dia, mungkin kayak gitu kan. Kalau menurut saya ya, ya Tiaz Mirasi, dia menutupi kayak gitu, tapi maaf ya, BAP-nya udah keluar ya, dan itu nyebar. Ya, menutupinya juga udah percuma sih saya rasa ya, kalau saya kayak dia, karena itu BAP-BAP apa gitu loh. Artis inisial TM memang bukan kali pertama namanya disebut-sebut Mucikari Robi Abbas. Beberapa waktu lalu, Anggita Sari diketahui sebagai sahabat dekat RA, mengaku mengetahui gedok hitam TM di luar panggung hiburan. Tak cuma itu, model Anggita Sari juga mengaku, berapa tarif TM setiap melayani dan memuaskan pria langganan jasanya memuaskan nafsu. Dengan, maaf, harganya, rasanya gimana sih? Murah banget, Bok, sedih. Maksud gitu? Sedih gara-gara murah. Gak, gak, gak. Maksud gue gila loh. Bukan habis anda. Kan gue udah biasa banget ya, maksudnya dari sebelum ini kayaknya udah banyak. Gue tuh pernah, pernah ada muncul di salah satu majalah pria dewasa. Mengapa sih? Kalau emang muncul di salah satu majalah pria dewasa, harus di image-kan langsung. Ini cewek bisa nih. RAS milinya bilang kan yang paling sering minta orderan siapa? Artis yang paling sering minta orderan siapa? TM. Berarti apa? Yaudah, simpul sendiri aja. Kalau masalah red, segala jam, segala macam, no comment. Terbongkarnya kedok hitam sejumlah selebriti yang terlibat praktek prostitusi lewat pintu Mucikari RA, sontak menuai pro-kontra. Antara percaya dan tidak, publik dibuat geleng-geleng kepala. Mereka angkat bicara meminta Robi membongkar prostitusi kelas kakap selebriti yang pelanggannya pengusaha dan para pejabat tersebut dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, mungkin kalau tadi sama-sama kita lihat ya bagaimana statement dari Robi Abbas yang mulai menguaks jumlah nama selebriti terlibat kasus prostitusi, kalau menurut saya secara pribadi itu agak kurang etis karena menurut ibarat arti pembelajaran yang kemarin sudah terjadi itu tidak akan terulang lagi karena permasalahan dari kasus Robi Abbas hingga masuk ke jeruji besi itu bukan kasus yang baik ya. Semua kasus juga tidak baik. Tapi ada baiknya mungkin Robi sekarang ini tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, tapi mencoba membalikkan namanya lagi sehingga banyak sekali orang yang simpatik justru cari simpatik ya bukan cari ributnya ya. Dan terlepas apapun tentang masalah seseorang atau masalah gak kenal, aku juga gak kenal, terus kamu marah. Too bad? Iya, jadi aku jadi mesti kenal semua orang. Kamu kenal ya? Enggak, aku nanya doang. Aku mesti kenal. Aku kenal kamu bangko. Ruben, Ruben, Ruben. Aku boleh gak komentar soal iti? Ada siapa? Tadi ada Robi, terus adik-adik ada cewek tadi tuh. Iya pokoknya dia lah. Anggita, ya oke oke. Boleh ya? Boleh. Oke, aku ngerep ya. Oke. Kasus prostitusi, artis kembali pecah. Pasnya keluarnya si Robi Abbas, mungkinkah nama yang terlukuak akhirnya marah. Jika terlibat, bukankah harus ditindak tegas? Harus ya, Shay? Oke, ibaratnya sekarang udah hidup-hidup tenang, nanti tiba-tiba terkenal lagi kasus pencemaran nama baik itu juga bisa loh ya. Jadi kita harus hati-hati juga dalam berstatemen. Jadi kalau mau masuk ke dalam dunia artis, ya tetap harus ada yang ber-attitude-nya. Ya, harus sopan santun. Tidak saling menggunjingkan, tidak saling ngata-ngatain. Jadi apalagi membongkar-bongkar aib orang. Sekarang kita asik membongkar aib orang, tapi suka lupa maib kita sendiri. Biasanya gitu ya. Oke, baik. Dan berita selanjutnya nih, ada berita dari Julia Perez yang akhirnya resmi bercerai. Dari Gaston. Ya, dan kira-kira seperti apa? Sama-sama kita lihat nanti update-nya. Dan ada Marsnya, ada juga Debbie Romero. Dan kita akan lihat setelah yang satu ini tetap di-up. Yeah, we all up in the club Getting throwed them at I'm drunk Sippin' on flu Lookin' at baby in the pond Stays crazy cause she Selamat? 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 Sub indo by broth3rmax